Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi gue baru pertama kali bikin konten kayak gini guys ya Jadi untuk konten kali ini tuh gue rencana bikin a vlog ya Not really called a vlog Tapi kalau misalkan kayak contohnya ya Kita lagi ngapain terus kita bikin konten kan itu biasanya disebut vlog guys ya Jadi so I made a vlog gitu loh Jadi guys di konten kali ini sih gue Cuman mau ngelakuin salah satu kegiatan gue yang selalu gue sukai Yang saat ini gue lakukan ini sangat gue sukai banget di hari ini gitu loh guys ya Jadi ini gue tuh biasanya selalu jalan gitu guys ya Gue tuh setiap hari Rabu setidaknya dalam seminggu hari Rabu I always do this Jadi gue ngapain sih nah Jadi gue tuh biasanya jalan gitu guys ya Jadi kalian bisa liat disini ya Ini kan gue tinggal di apartemen So I live in this apartment sekitar 15 tahun gitu Udah lama banget loh pokoknya Jadi gue biasanya udah 6 bulan terakhir ini gue selalu jalan gitu tiap sore So selalu menyempatkan diri buat coba untuk jalan Cause you know lah kita kebanyakan sekarang tuh kayak duduk terus lah kerjaan gitu duduk terus And then tidur bareng terus gitu kan guys ya Jadi bener-bener males badan kita So I just want to make my body not that lazy gitu loh guys ya Jadi gak mau bikin badan kita gak semales itu So yang gue lakuinnya selalu kayak gini guys Jadi gue tiap sore sekitar jam-jam 4 Gak setiap hari sih ya Karena gak selalu ada waktu gitu Sekitar jam-jam 4 Biasanya jam 4 gitu sebelum kuliah kan ya kan Kira kuliah jam 6 gitu So setiap jam 4 gitu sore Gue selalu coba untuk jalan Like sekitar 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu Gue jalan dan jalan Ya jalan aja terus gitu loh guys ya Cuman kali ini bedanya Ya I made a content gitu Jadi bikin dalam konten di video ini Biasanya sih gue enggak guys ya Biasanya gue cuma kayak jalan aja gitu Kayak ya udah jalan gitu jalan nih Nah misalnya liat I'm just walking gitu loh Kayak enggak kemana-mana Gak ada yang apa-apa Cuman jalan udah jalan gitu guys ya Biar setidaknya badan tuh gak males lah Karena kebanyakan duduk terus sama baring terus Gue juga lama-lama makin gemuk or something gitu guys ya Nah jadi So Biasanya guys Kalau gue jalan kayak gini tuh Gue sering ngelakuin yang namanya Ngomong sendiri gitu guys ya Jadi seperti yang gue lakukan sekarang ini Gue ngomong sama HP ini guys ya Ngomong sama HP gue sendiri Biasanya gue gak ngomong sama HP Gue simpen HP gitu guys Cuman jalan kosong gitu gue ngomong sendiri So Gue gak tau Menurut kalian kayak mana Gue pengen tau sebenarnya Menurut kalian itu Ngomong sendiri itu Is it something like weird gitu Kayak menurut kalian tuh aneh gak sih Ngomong sendirian gitu guys Karena menurut gue Gak aneh gitu loh Tapi Kadang gue liat orang-orang Merasa kayak Gue Gue kadang gak sering ngomong sendiri gitu guys misalkan Terus gue Gue habis itu Like Ada orang lewat gitu Nah terus habis itu Orang-orang lewat itu Sering Kayak istilahnya Aneh gitu liat kita Dia langsung Pada Gue kena kayak nampak Gue habis ngomong sendiri gitu Gue gak ngomong sama siapa-siapa Tapi kok lagi ngomong gitu Orang itu sering Ngerasa kayak gitu guys Kok Orang itu Ngapain dia Gitu loh gitu Jadi Makanya Yang gue liat Kenapa Menurut gue Gak aneh Tapi kok menurut banyak orang aneh Menurut kalian gimana sih Jadi Soalnya gue tuh suka ngelakuin hal seperti ini guys Jadi gue tuh Sore kan Kayak gini sekarang gue lakuin ini Ini gue jalan terus Dan gue mutar-mutar aja terus guys ya Ini jauh Gue jalan sampai ujung Terus gue balik kesini Ini masih ujung nih guys Gue aja balik kesini Abis itu gue putar lagi guys Jadi Gue ngelakuin itu terus-menerus Sekitar 5 kali bola balik gitu guys Hanya untuk bikinnya Setidaknya badan kita yang gak capek lah gitu guys Nah jadi Sambilan kayak gitu Sambilan jalan Sambilan ngomong Gue ngerasa Gue selalu memikirkan hal seperti itu guys ya Sering Sering banget kepikiran hal begitu Kayak tau-tau Lagi jalan gitu Kepikiran Kenapa ya orang ngerasa aneh suka Kalo melihat orang ngomong sendiri Padahal itu Gue tuh lagi Karena gue salah satu orangnya gitu guys ya Jadi Menurut kalian gimana sih Karena I need to know the reason Jadi gue mau Gue mau mentoleransikan hal itu Gue mau memahami hal itu Kenapa menurut orang Ada yang melihat orang ngomong sendiri itu aneh Sedangkan gue In some way Mungkin diantara kalian juga ada yang enggak ya guys ya Ada yang enggak Menurut gue biasa-biasa aja kok Mana ada nih gitu loh Tapi kan ada juga kayaknya yang Iya agak aneh sih Kayak misalkan kalian sendiri juga gak ada ngelakuin hal ini gitu loh Gak ngomong sendiri gitu Jadi Ya Aneh gitu lah ya kan Jadi makanya gue mau tau alasannya guys ya Jadi I need your help Komen di bawah guys ya Gue mau tau What are your thoughts About Ini guys About ngomong sendiri gitu loh guys ya Jadi Gue tuh di satu sisi sebenernya gue pengen cerita tentang Menurut gue ngomong sendiri itu dimana sih gitu loh guys ya Karena Terpikir aja di pikiran gitu guys Sekarang gue ngelakuin hal seperti ini Gue lagi jalan kayak gini Gue bukan sekedar kayak jalan dan gue diem aja jalan gitu Enggak But I do a lot of things Kayak Gue ngomong mulu Ngoceh mulu Tapi sendirian guys sambil jalan kayak ini Gue ngoceh mulu Karena apa Kan Ini udah sore ya guys ya Ini udah sore Oke And then Gue udah ngejalanin Cukup Cukup banyak waktu dalam hari ini gitu loh guys ya Jadi kayak udah satu hari 12 jam lah Bisa dibilang 12 jam gitu Gue udah ngelakuin banyak hal gitu guys Dan banyak kejadian terjadi gitu sama gue Gue alamin Jadi makanya Gue kepikiran Dan Gue pengen ngebahas itu But Mau bahasnya lewat mana Jadinya gue ngomong sendiri gitu Bahas sendiri gitu loh guys ya Jadi misalkan kayak Gue hari ini ketemu orang yang ngeselin Oke Orang ngeselin ini Orang ngeselin itu kayak aneh banget menurut gue Tapi lama-lama gue kebahas-bahas sendiri Gue bahas sendiri-sendiri Walaupun aneh Tapi kan Ya dia punya pemikirannya sendiri Kita juga punya pemikirannya sendiri Kita gak bisa judge orang Seenak kita juga gitu loh guys Jadi makanya kita harus memahami Nah Itu salah satu contoh yang gue selalu mikirin Kadang Pas gue lagi jalan santai kayak gini gitu loh guys ya Jadi makanya Ya What about you guys? Kalian ngelakuin hal seperti ini gak sih? Gue penasaran gitu loh guys ya Jadi makanya gue mau tau Apa sih pemikiran kalian gitu loh guys ya Oke Jadi share your thoughts oke Di komen di bawah gitu guys ya Jadi sambilan gue juga bakal jalan-jalan lagi And I'll make some vlog Karena ya vlog kan harusnya gak cuma sekedar denger gue ngomong Ini namanya talk gitu kan Bukan vlog gitu Jadi Ya sambilan deh guys ya Oke Komen di bawah Jangan lupa Putaran ketiga sekarang guys ya Tadi udah dua kali bola balik Masih ada tiga kali lagi bola balik Berarti kayak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, enam kali, enam kali lagi guys ya Bola balik gitu Karena itu dua kali bola balik itu hitungnya satu putaran Berarti Kan kita lima putaran deh Gue biasanya lima putaran Jadi Ya masih ada tiga kali putaran lagi Atau aliasnya enam kali bola balik lagi guys ya Bentar lagi udah mau sampe ujung Biasa Habis itu balik lagi gitu loh guys ya Kayak gitu lah Gue kayak gitu aja terus guys Itu udah lumayan makan waktu banyak gitu guys ya Apalagi kalau misalkan Gue lagi deep so Tapi with myself gitu loh Kayak sendiri ngomong sendiri gitu guys ya Tapi deep banget gitu Saking deepnya Gue sampe jalan nge-slow banget guys ya Slow sekali gitu loh Jadi Oh Itu bener-bener makan waktu bisa sampe setengah jam gitu guys ya Jadi Gue jam empat gue mulai jalan Kadang saking deepnya Dan dingin juga guys ya Anginnya kencang enak juga Seger banget lah Saking deepnya itu Sampai 4.30 baru gue selesai gitu guys ya Tau gak sampe jam-jam Kadang kalo gue telat juga Kadang sampe jam Jam 5 gitu Bisa aja guys ya Kadang gak selalu jam 4 Kadang bisa aja kayak 4.30 Gue baru Mulai jalan Jadi Kadang sampe jam 5 baru selesai Jam 5 selesai Gue pulang Gue mandi Eh gue siap-siap buat kuliah gitu guys ya Jadi Lumayan lah Menurut gue sih worth it lah Daripada kita kayak gak ada ngapa-ngapain gitu guys Misalkan kalian pagi-pagi langsung makan Atau sarapan Atau Sama aja makan sama sarapan Maksudnya kayak kalian mandi Kalian siap-siap Langsung berangkat kerja gitu Dan kalian gak melakuin apa-apa Kayak olahraga in the morning Kalau kalian gak ngelakuin itu Saran gue sih Kayaknya ngelakuin kayak gini juga gak masalah gitu guys ya Kan bukan kayak Bukan kayak yang gue lakuin sekarang Gue jalan sambil ngonten video gini Enggak gitu Maksudnya Kayak jalan Tanpa pegang HP gitu guys Jalan aja gitu Karena Seger tau Gue seneng tau guys ya Masa kalian gak seneng sih Atau kalian Atau memang kita tuh aneh ya Beda gitu loh guys ya Gue aneh gak sih Atau gimana sih Gue gak tau lah guys ya But Aku saranin Ya gue saranin Saranin Kalian ngelakuin hal seperti ini lah guys Enak tau Ya mungkin karena Ya gue di lantai 4 guys Gue di apartemen Lantai 4 Yuk Lantai 4 guys Terus Ya terbuka gitu Angin kencang gitu Apalagi kalo misalkan memang Suacanya lagi bagus gitu guys ya Suacanya gak panas Anginnya kencang Oh sore-sore kayak gini Mas seger banget gitu loh guys ya Dingin Sejuk gitu loh Kayak di gunung Kalah-kalah Kalah dari gunung-gunung Mas dinginnya asli Jadi kayak gitu So guys jadi Ini putaran keempat Sekarang Ini lama juga loh guys ya Memang Gue kira cuma 15 menit Or something gitu Ini jalan gue Jalan biasanya guys ya Gak Gak kayak Deep Deep guys Gak kayak gue lagi deep Talk with myself Ngomong sendiri Tapi deep lagi gitu Gak selambat itu guys ya So Gue juga pengen sharing Kalo disini tuh Ya Banyak ya guys ya Tau lah apartemen tuh Pasti banyak tempat Banyak Banyak kamarnya gitu Banyak rumahnya sih Bukan kamar ya Kalo menurut gue Karena ini udah Sarannya kayak rumah guys Bukan kayak hotel gitu guys Tau lah ya apartemen lah guys ya Norak kali gue jadinya gitu loh guys ya Aneh gitu loh Ya karena gue Baru pertama kali ngevlog guys So I don't really Good at this gitu loh Jadi ya Gue minta saran kalian juga deh Ngevlog tuh kayak mana sih guys Kasih tau di bawah guys ya Gue ngevlog banyak Ocehnya daripada banyak Daripada banyak Disini ya Gue lebih banyak Ngevlognya daripada Banyak sana-sininya gitu guys ya Daripada banyak Review isa ini Dan itu gitu loh guys ya Jadi Ya agak-agak lah guys ya Aneh-aneh dah Tapi yaudah lah Gue seneng ngelakuin Hal-hal seperti ini guys Pengen jadi youtuber mah Yang penting niat dulu kan guys ya Oke lanjut lagi kita guys ya Sekarang masih putaran keempat By the way guys Semain lama guys ya Tapi ya Jalan-jalan lagi Sekarang Kalau gue liat Lagi guys ya Gue pake hp Soalnya Gue record pake hp Sekarang udah jam 5 10 menit lagi sih 10 menit lagi jam 5 Jadi cukup Lama guys ya Gue bikin Gue ngonten Terus gue Jalan Cukup lama lagi Tapi Ya Seger lah guys Gue setidaknya Lebih tenang Karena You know what Gue Kita lah Gak cuman gue lah Kita tuh Pasti stressful Kadang Kalau kita ketemu Hari-hari yang Tidak menyenangkan Buat kita gitu guys Kerjaan Banyak gitu Mungkin kalian Lagi belajar Stress karena Susah gitu Ada ketemu kendala Kalian dalam belajar Oh something Pasti stressful Apalagi kalau kalian Kerjainya pagi-pagi Tau-tau Pagi-pagi udah stressful aja gitu guys Tapi ya Salah satu cara Yang bisa dilakukan Untuk menenangkan diri kalian Adalah melakukan hal-hal Seperti ini gitu guys ya Jadi Gue juga Ngerasain hal yang sama Kadang gue juga Kerja gitu kan Kerjain apa-apa Atau belajar Atau something gitu And It's stressful Jadi Stressful kayak ini ya Gue ngelakuin dengan Cara-cara seperti ini guys Semua jalan And doing something Termasuk ngomong sendiri Jadi Itu yang bikin gue tenang Karena Gue jadi Nyadar gitu Gue jadi Intropeksi diri juga Jadi Ngomong sendiri tuh Bukan cuma Sekedar kayak Bukan Bukan kayak yang kalian kira Kayak Kita lagi ngapain Kita lagi jalan Enggak 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 Kayak gitu guys Maksudnya kayak membahas sesuatu Gitu loh guys ya Jadi Kayak Mencermin Bercermin diri Gitu guys Saya lagi ngomong apa yang udah kita alamin Sekarang Gitu loh guys ya Kayak gue lagi ngomong apa sekarang Ke hp ini guys Ke recording kayak gini Nah itu yang Itu yang gue lakuin sekarang Gitu loh guys ya Itu yang Itu yang gue maksud Ngomong sendiri juga Gitu loh maksudnya Jadi Kita melihat apa Kita melihat Kilas balik loh Apa yang kita jalanin Sampai sekarang ini Jadi Menyadari itu semua Kita sadarin Kira-kira kita Kita mulai Membentuk sebuah tujuan Kedepannya kita bakal ngapain Menyukuri apa yang udah kita Jalanin sampai sekarang Nah Tujuan kita nanti ke depannya Mau ngapain Nah itu Itu yang Selalu gue bahas Dengan cara ngomong sama diri gue sendiri Kadang juga gue curhat Or something Tapi Worth it guys Percayalah Menurut Gue itu worth it banget Apalagi kalau misalkan Kalian sering dikasih tau Sama siapapun itulah Entah guru Entah someone Kamu mau Bede Ngomong Ngomong ke kaca That's Same like Gue ngomong sama diri gue sendiri Jadi Kalau kalian bener-bener Ngerasa malu Untuk ngomong Dengan kiri di kaca At least kalian mencari tempat Yang Tempat yang sendiri gini guys Kayak gue Gue ini gak ada orang sama sekali guys ya Bener-bener gak ada orang guys Jadi makanya gue juga cukup Cukup enak Untuk melakukan hal seperti ini guys Karena Kalau ada orang Gue tuh agak kurang berani guys ya Jadi Itulah guys yang gue lakuin Jadi makanya Ya Gue rasa kalian juga perlu melakuin hal seperti ini guys Biar kalian juga bisa merasa Lebih Lebih santai ya Jadi setelah kalian stress Kalian melakukan seperti ini Gue gak tau istilahnya apa ya Refreshing Or something gitu loh Tapi Ya Ini yang Ini salah satu cara yang Menurut gue cukup Wajib deh kalian lakuin loh Gitu loh guys ya Karena Percayalah Habis kalian ngelakuin hal seperti ini Langsung refresh Walaupun Belum Belum waktunya kalian tidur Ini masih sore Masih ada malam hari Masih ada besok gitu guys Tapi udah ngerasa refresh Gara-gara kita ngelakuin hal seperti ini Gitu loh guys ya Sih Ini anginnya kencang banget guys Sumpah Dingin boy Oke kita putaran terakhir ini guys Ini putaran terakhir Jalan yang terakhir Ini kalau gue udah sampai sana Berarti udah selesai guys Gue cukup 5 kali aja sih Karena Takutnya makan waktu lama kan guys Gue harus nanti mandi lagi And doing something ya Siap-siap buat kuliah Sampai jam 10 gitu guys ya Jadi Ya gak bisa Kelamaan juga ngelakuin hal seperti ini guys Ada batas waktunya juga Tapi kalau misalkan gue gak ada batas waktu Gue pasti ngelakuin ini Sepanjang waktu guys Karena Gue seneng buat ngomong But Gue gak terlalu nyaman Ngomong sama banyak orang Ya akhirnya lewat Lewat recording Yang akhirnya dilihat sama semua orang Aneh juga kan guys ya Tapi Ya Mungkin gitu lah cara gue Untuk menyampaikan ini ke banyak orang gitu guys ya Karena gue pengen nyampaikan ke banyak orang Ini yang gue Ini yang terlitas di pikiran gue Setiap waktu gitu loh guys ya Jadi Ya ke depannya Nanti gue bakal kepikiran Buat bahas yang lain lagi gitu loh guys Sambil jalan kayak gini juga Bisa aja gitu guys Pasti ada aja gitu Apa yang gue alamin hari ini tuh Masalah kepikiran tentang ngomong sendiri Ngomong sendiri Ngomong sendiri Besok Kalau gue bikin konten kayak gini Pasti gue berpikiran hal yang lain guys Karena Ngomongin tentang kayak Bahas tentang diri sendiri Di konten yang satu ini Itu udah terbahas gitu loh guys Pasti gue akan Bahas yang lain lagi gitu loh guys Maksudnya seperti itu Jadi Ya Itulah guys Udah selesai juga jalan gue Dikit lagi udah mau sampe guys Udah mau pulang guys ya Jadi kayak gitu Oke Jadi mungkin sampai disini guys Untuk konten kali ini Agak Gue gak tau Menarik atau tidak buat kalian I hope It does Kalau menurut kalian agak Ada yang kurang Or something Komen aja di bawah guys ya I need your advice Ini konten pertama gue Untuk chat vlog guys ya Mudah-mudahan kalian suka Jadi See you on the next video See you on the next vlog Vlog kedua kita Gue mungkin akan bahas yang lain Atau gue akan melakukan hal yang lain juga guys Ini salah satu kegiatan yang gue lakuin Biasanya seminggu sekali Atau seminggu dua kali tiga kali Nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang gue lakuin Biasanya pasti akan gue coba Untuk vlog juga gitu guys ya Mudah-mudahan tersampai Oke Thank you guys for watching See you on the next video Bye-bye